Sebagai orang yang terasosiasikan dengan produktivitas, terutama karena konten nonton gue yang memberikan impresi, gue tuh anaknya produktif banget. Semua orang jadi pengen tau gimana cara paling cepat. Cara instan. Dimana memang kalau kita lihat di sekitar kita, di budaya kita tuh sangat menghargai kecepatan. Informasi datang dalam hitungan detik. Semua orang pengen mencoba menyerap informasi sebanyak mungkin untuk terlihat pintar. Tapi apakah budaya seperti ini sesuatu yang sehat untuk generasi kita? Dan dengan informasi yang semakin lama, semakin banyak, dan bisa diakses kapan saja dengan jempol, sebagai orang yang suka baca buku, gue pun berasa unik. Terlalu banyak aplikasi yang memberikan rangkuman terhadap buku-buku yang gue baca. Bikin gue jadi mikir, hidup harus serba cepat kayak gini ya. Bahkan kegiatan seperti membaca aja harus cepat. Padahal zaman dulu mah orang baca pelan-pelan dan harus nunggu setiap harinya dengan yang namanya koran. Apakah gue udah beneran efektif menggunakan waktu gue dengan optimal? Apa harus baca buku tuh cepat-cepat? Jelasnya kagak. Coba gue elaborasi ya di dalam konteksnya gue. Gue liat buku itu layaknya konten. Kalau misalkan ada konten yang kita kagak suka, kalian scroll kan? Contoh sekarang ada beberapa dari kalian berasa, ah ternyata ngomongin buku. Udah, gue mau cabut aja. Itu adalah pilihan hidup. Karena kalian kagak suka mengkonsumsi konten ini. Dan itu juga halnya sama dengan buku. Kalau misalkan ada buku yang gue coba baca dan abis itu gue berasa gue kurang suka dengan kontennya, gue berasa, ya ini mah gue udah tau, udah move on. Nah, sama. Dan itu konteks kenapa akhirnya gue bikin konten 6 cara membaca buku yang cepat dan efektif. Buat kalian secepat mungkin tau buku mana yang efektif untuk kalian konsumsi, buku mana yang kalian efektif untuk eliminasi. Buat buku yang efektif untuk gue konsumsi, aka buku-buku yang gue berasa bisa ngubah hidup gue, itu gue kagak melakukan yang namanya speed reading. Ngomong-ngomong speed reading, buat kalian kagak tau, Mayoritas kalau orang kalau baca buku pasti baca dari kata di sebelah kiri, pelan-pelan ke sebelah kanan. Tapi ada metode yang namanya speed reading, dimana kalian cukup baca kata di awal dan di akhir kalimat. Dengan cara ini, kalian pun tetap bisa mendapatkan poin-poin dari buku yang kalian baca. Menurut gue ini sangat efektif untuk kalian cepat membaca buku. Dan menurut gue efektif untuk kita mengetahui informasi. Dan buat kita bisa sefrekuensi, mengetahui dan memahami adalah dua hal yang berbeda. Jadi ada yang namanya data, ada yang namanya informasi, ada yang namanya pengetahuan, ada yang namanya insight. Lo ada yang namanya wisdom. Kalau kita cuma baca buku secepat mungkin, gue argue kita hanya bisa mendapatkan data dan informasi. Untuk benar-benar memahami, butuh yang namanya aksi. Kalau berbasiskan neural network, yaitu jaringan neural yang mengimitasi bagaimana otak manusia bisa bekerja, kan ada tiga layer ya. Layer pertama adalah input, layer kedua adalah hidden, layer ketiga adalah output. Dan kalau misalkan kita punya input dan output bisa langsung sama, berarti kita kagak ada proses memahaminya kan. Kayak input A, outputnya juga A. Kita tidak mengaktifkan kita punya hidden layer untuk memberikan konteks terhadap input tersebut yang akhirnya bisa tidak A. Bisa A1, A2, 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 atau bahkan mungkin bisa B, C, D, E. Di mana itu kan semua tergantung konteks orang masing-masing. Dan karena konteks ini semua, gue tidak selalu mengaplikasikan speed reading ke buku yang gue udah suka. Buat kalian yang agak bingung gimana caranya gue bisa menghabiskan buku sebegitu cepatnya, bukan di dalam konteks gue memahami. Jadi dari sekian banyak buku, gue berani komentar mungkin hanya 10-20 buku yang gue bener-bener konsumsi dari awal sampai habis. Jadi buku yang gue bener-bener suka banget, contoh bukunya Anti-Fragile, For Our Work Weeks, Zero to One, itu buku-buku yang gue berasa beneran gue suka banget dan gue berasa bisa mengubah hidup gue kalau misalnya gue bener-bener memahaminya. Dan buat tipe-tipe buku tersebut, gue kagak melakukan yang namanya speed reading. Gue bener-bener pengen tahu apa sih supporting argumentnya untuk bisa mereka mendapatkan konklusi yang mereka tawarkan di buku tersebut. Tapi gimana caranya gue bisa akhirnya mendapatkan 20 buku kesukaannya gue? Karena gue udah baca ratusan buku yang akhirnya gue udah bisa kerucutkan untuk jadi 20 buku kesukaannya gue. Dan gue bukan mau jadi si paling tua, tapi menurut gue ini pun juga terkorelasikan dengan kalian punya umur. Mungkin di awal 20-an, buku yang paling kalian suka mungkin adalah buku-buku yang sifatnya self-help. Buku-buku pengembangan diri. Karena itu adalah suatu usia dimana kalian pengen mengembangkan diri kalian, karena jelasnya anak-anak muda jelasnya lebih ambisius. Tapi sambil kalian bertambah umurnya, genre buku yang kalian pengen konsumsi dari awal sampai habis pun akan berubah. Nah, contoh di konteksnya gue sekarang dengan iklim dunia sekarang juga, gue lagi suka baca buku terhadap geopolitik ataupun terhadap mindset suatu negara. Dan kalau misalnya kalian kasih gue buku-buku tersebut, gue akan coba baca dari awal sampai habis. Tapi kalau misalnya kalian kasih gue sekarang buku self-help yang pada umumnya, gue pasti bakal speed reading gitu loh. Jadi menurut gue speed reading ini harus terkontekskan dahulu nih. So, konklusinya apa terhadap produktivitas di dalam konteks dunia yang serba cepat ini? Dimana gue argue produktif bukan kecepatan, tapi arahan. Kalau kalian udah tau arahan yang kalian mau tujuh terus mempercepat, menurut gue itu ada sesuatu yang efektif. Tapi kalau kalian belum tau arahannya kalian cepat-cepat, menurut gue juga bahaya. Di konteks terhadap membaca buku, begitu kalian udah tau buku yang bener-bener kalian banget, yang kalian suka, yang kalian berasa buku itu masuk di akal, lebih bagus kalian fokus ke buku tersebut dan baca buku tersebut secara lambat dan diulang-ulang sampai akhirnya kalian memahami. Dibandingkan kalian nyari buku baru, aka konten baru, hanya untuk memberikan informasi ke kalian doang. Coba lawan, kan? Lawan! Dan menurut gue ini ada satu advice utama terhadap video ini. Kalian lebih baik baca satu buku yang bener-bener bagus buat kalian berkali-kali dibandingkan kalian baca 100 buku dengan cepat dan kalian cuma mengetahui konsepnya. Dimana metode ini sering diasosikan dengan yang namanya slow living. Kalian hidup secara pelan, tapi kalian tau apa yang harus kalian lakukan, kalian tau apa yang harus kalian konsumsi, kalian tau mana yang berguna untuk kalian pahami. Buat kalian yang masih agak-agak paham terhadap slow living ini apaan, ada yang namanya ikigai, ada yang namanya haiji, dan ini basically adalah filosofi untuk kalian tuh beneran fokus terhadap apa yang penting untuk kalian. Karena semua informasi itu tidak rata, kalian harus mempunyai metode dimana kalian tau informasi apa yang kalian butuh akusisi, dan kalian juga harus mempunyai metode informasi apa yang kalian harus eliminasi. And fun fact, ikigai yang kalian tau, yang 4 diagram itu, itu bukan ikigai sebenernya guys. 4 diagram ini, yang buat tuh adalah orang bule, yang nyontek dari orang Spanyol. Yup, dan gue pernah bahas lebih detailnya di video ini. Mungkin disini ada yang berasa aneh kenapa contohnya adalah membaca buku, kalian bisa cek video gue yang ini terhadap kenapa membaca buku itu bisa ngebantu kalian punya otak lebih efektif lagi. Gue punya harapan besar buat kalian menguarkan kreatif pun, juga semuanya mempunyai pemikiran kritis, dan kalian konsumsi konten ini tidak langsung, oh yaudah bro ya, berarti gue baca buku pelan-pelan aja kan ya. Sekali lagi guys, harus dikontekskan, apakah buku tersebut menurut kalian bakal berguna untuk kalian, atau tidak. Dan untuk tau berguna atau kagak, ya jelasnya kalian butuh cepet dulu. Begitu kalian tau ternyata gak berguna, ya saatnya move on. Layaknya kalian konsumsi konten pada umumnya. Tapi kalau kalian baca buku untuk terlihat pintar, atau mengejar kuota kalian harus baca 52 buku dalam setahun laika Bill Gates, menurut gue itu adalah intensi yang salah. Cara yang efektif terhadap membaca buku adalah saat kalian membaca buku sesuai dengan rasa kinian tahuannya kalian. Dan goal idealnya adalah memahami. Kalau kalian membaca dengan cepat, kalian kan dapet ya premis-premisnya. Layaknya kalian konsumsi konten gue namanya Kultum. Kalian dapet tuh poin-poinnya, tapi kalian kagak bener-bener memahami kan. Kalian cuma tau, kalian kagak dapet supporting argumentnya, fundamentalnya kenapa bisa mencapai ke poin-poin tersebut. Dan gue argue, kalau misalnya kalian bener-bener pengen memahami suatu topik, kalian harus membaca dengan pelan. Aktivitas kalian harus mendat jadi pelan. Layaknya kalau misalnya kalian nonton konten yang gedaging banget, kalian pasti pencet pause kan? Kalian mikir dulu, terus kalian pencet play lagi. Gue bilang sama aja dengan buku. Buku yang bener-bener efektif kalian baca adalah buku-buku yang bisa bikin kalian itu stop. Kalian kayak pause. Kalian lihat paragrafnya, hmmm, kalian diemin dulu, kalian lihat lagi, diemin lagi. Sampai akhirnya kalian bisa merasionalkan apakah poin tersebut itu relevan untuk kalian. Dan gue berikan komentar, selamat puluhan tahun gue membaca buku. Paling cuma 20 buku doang yang beneran bisa ngehook gue dari awal sampai habis. Dan saat membaca itu pun, gue berasa gue mikir dua kali terhadap konteksnya gue. Yang lainnya, gue bisa bilang, itu adalah buku yang ngejam. Dan ini pun bisa dikontekskan ke aktivitas kalian sehari-hari. Dimana kalian harus bisa coba audit kalian punya kegiatan yang paling efektif. Yang paling signifikan. Dimana secara pareto selalu harusnya adalah 20% doang dari aktivitas kesehariannya kalian. Dan di 20% aktivitas tersebut, pelan. 80%-nya cepat gak apa-apa, tapi fokus di 20% dan pelan. Dan sebelum gue tutup, gue juga memang memberikan empati ke kalian semua. Terutama kalian yang hidup di kota, pasti kalian dituntut untuk serba cepat. Gue sangat bisa relate ke kalian, dimana memang kita butuh kecepatan, tapi jangan sampai kalian terdistorsi dengan kecepatannya doang. Kalian butuh arahan. Kalo misalkan tidak ada arahan, itu bukan produktif guys. Itu namanya adalah ceroboh. Direction over speed. Tapi begitu kalian dapet arahannya, full speed. Dan buat kalian disini yang bingung, kenapa kalian itu marah harus mempelajari filosofi ikigai lah, hai gila, ada gak sih buku yang bisa ngebantu gue mitigasi produktivitas kecepatan ini, gue highly recommended ini, yaitu The Only Things You Can See When You're Slowing Down. Buku ini gue berani komentar, sangat mudah banget untuk kalian cerna, very easy to consume, dimana sebenarnya premisnya sangat simple, apakah emang sesibuk itu dunia ini, atau yang sibuk itu cuma ada di otak gue. Dan kalian harus bisa ngambil suatu metodologi untuk bikin otak kalian kagak sibuk. Ya sibuk itu dunia. Jadi balik ke pertanyaan besar di dalam video ini, apakah kalian itu membaca buku dengan cepat sesuatu yang positif atau negatif? Balik lagi ke konteksnya, apakah kalian sudah mendapatkan arahannya, menurut gue dimana kalian kalau sudah mendapatkan arahannya, lebih cepat, lebih bagus. Dan begitu kalian dapet buku-buku yang kalian beneran suka, dan kalian pengen pahami, jadikanlah lambat, jangan cepat lagi. Kalian harus tahu supporting argumentnya, untuk neural networknya kalian bisa bekerja, kalian harus bisa kontekskan lagi terhadap informasi ini, relevan kagak buat kalian untuk menjadikan output yang optimal buat kalian. Itu aja video hari ini, apakah kalian tertarik untuk gue ngebahas slow living lebih detail lagi, atau kalian berasa ada topik-topik video essay yang lain-lainnya, yang menurut kalian lebih seru untuk gue bahas, juga tinggal komen aja di bawah. Jangan lupa like, komen, subscribe, jangan notifnya, share ke teman kalian, and I'll see you in next video. Salam kreatif!